Jadi untuk yang bagian KTT Asia Friar kemarin, memang kita berkesempatan diberikan oleh pemerintah untuk mengerjakan yang di bidang media center dan juga kita berkonstruksium dengan satu perusahaan lagi untuk yang tingkat kepala negara. Untuk yang media center itu kita mengerjakan dari media center di Jakarta maupun yang di Bandung untuk keseluruhan acaranya. Jiro Yawindi itu dibangun tahun 1989, ini founder-nya adalah bapak dan ibu saya tahun 1989 dan sekarang diteruskan oleh saya dengan kakak saya. Pada tahun 2009 kemarin kita melanjutkannya dan kita melakukan beberapa inovasi baru dan beberapa pengembangan baru. Justru awalnya kita pasti berpikir gini ya, kita tidak mau meneruskan bisnis orang tua. Nanti orang kesannya akan bilang sama kita, oh bisanya ngikutin orang tua aja ya. Ya kan itu persepsi orang itu bilang kita, oh ngikutin orang tua aja gak berkembang ini. Cuman akhirnya kita berpikir, emang kita sebagai second generation kan tujuannya adalah mengekspansi dari segi bisnis itu. Jadi kita melakukan beberapa inovasi-inovasi mengikuti dari beberapa perkembangan dari peraturan pemerintah dan lain-lain. Akhirnya kita berkembang membangun sub-sub dari untuk kebutuhan event-event itu sendiri. Jadinya kan untuk ke YW India-nya sendiri kita memang profesional di bidang conference organizer. Kita itu untuk khusus event tingkat menteri, tingkat ministerial meeting, head of state meeting, dan juga untuk tingkat apa namanya, international event dari UN, dari terus abis itu dari UNDP dan lain-lain. Ya kan dari IPU, nah tapi untuk kita sebagai anak muda tentunya kita juga kepengen lebih dikenal orang-orang, ada exposure dan lain-lain. Jadi kita ada buka anak perusahaan kita yang bergerak di bidangnya lebih ke promotor, dan juga apa, jadi kita membawa waktu tahun 2010 kita bawa Justin Bieber ke Indonesia, saya partneran untuk bawa Justin Bieber tahun 2012, kita membawa New Kids on the Block dan Backstreet Boys, terus kita juga memegang rights untuk asimilian Indonesia, di mana kita bikin kompetisi di 10 kota. Jadi mungkin gini, pertama-tama kita harus melihat dari segi bisnisnya saya. Saya kan segi bisnis kita ini adalah kita di bidang jasa pelayanan ya kurang lebih. Kita ini bidang services, di mana kita akhirnya kita mengintegrasikan apa sih hobi dari kita masing-masing ini yang bisa kita integrasikan dengan services industry ini. Jadinya seperti contohnya misalnya saya lebih suka, oh dulu awalnya tuh saya dari kuliah, saya suka sound system, saya suka apa. Akhirnya saya buat satu perusahaan sound system, kita kembangkan untuk supporting Royal Window, dan juga tetap sekarang kita kembangkan untuk ke tempat-tempat lain juga. Dan kakak saya yang hobinya lebih ke promotor yang lebih ini, ya kita buat perusahaan itu lebih ke supporting apa yang hobi juga sih sebenarnya. Jadi visi-visi disamakan dengan orang tua, ya kita coba passion tetap jalanan. Betul, iya. Ya mungkin itu bisa ikuti pembelajaran juga. Iya. Jadi memang untuk kita bertiga ini, kita ada pembagian tugas-tugasnya tentunya. Saya lebih dioperasional dalam pengejian suatu event, dan ada kakak saya yang lebih mencari event itu, dan ada saya lebih ke yang anak-anak perusahaan saya, yang seperti supporting dari bisnis ini sendiri. Kita buat travel agent, kita buat stand contractor untuk booth-booth pameran, kita buat perusahaan sound system, perusahaan untuk penyewaan interpreter, itu untuk mendukung dari supporting dari seluruh event-event kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih.